selamat menikmati selamat menikmati ukur berupa meter tali dan alat-alat lainnya diperlukan sebelum kita melakukan pembuatan lubang tanam terlebih dahulu kita membuat ajir dengan menggunakan dua bila bambu yang sudah diukur dengan ukuran bambu 2,5 x 2,5 meter yang merupakan jarak tanam tanaman kopi langkah-langkah yang perlu dibuat pada pelajaran pertama kita membuat siku-siku dengan menggunakan tali yang kedua membuat patok pada titik awal kita melakukan start pembuatan pelajaran yang ketiga ambil dua bila bambu kemudian kita pasang mengikuti tali yang sudah dibuat siku-siku yang keempat setiap ujung dari kedua bila bambu yang sudah dibentuk siku-siku diberi patok itu merupakan titik untuk kita membuat lubang tanam baru tanaman kopi kemudian langkah-langkah yang selanjutnya yang perlu kita ketahui juga yaitu pembuatan lubang tanaman kopi pertama kita buat lubang dengan kedalaman 40 cm dan lebar lubang 40 cm sama dengan 40 x 40 cm ya hasil kalian tanda pertama dengan kedalaman 20 cm disimpan di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri sesuai dengan temuan kita masing-masing fungsi dari pemisahan tanah itu agar kita mengetahui tanah yang mana yang akan kita terlebih dahulu pada saat proses penanaman tanaman kopi tanah yang jadi teman-teman tanah yang bagian atas kita terlebih dahulu kita mengisi di dalam lubang kemudian yang bagian bawah 20 cm yang kita pisah tadi di sebelah kiri kita akan melakukan pencampuran dengan pupuk karena tanah di bagian dasar itu kurang mengandung unsur hara atau bahan organik sampai disini dulu teman-teman channel kita kali ini semoga bermanfaat ya jangan lupa tekan tombol like subscribe comment and share yang banyak ya jangan lupa juga goyang loncengnya ya selamat menikmati selamat menikmati